Niko Malau betul-betul menunjukkan kelasnya bintang itu bernama Niko Malau guys mau gak mau mesti kita akui bahwasannya striker yang selama ini kita cari-cari itu ialah Niko Malau bukan apa-apa di pertandingan kali ini di pertandingan melawan Sri Jaya ia menunjukkan kelasnya bahwasannya ia layak untuk menjadi pilihan utama guys di starting line up khususnya di posisi striker PSMS Medan di pertandingan selanjutnya bukan apa-apa lagi biasanya kita sangat kesulitan untuk mencetak gol terbukti di dua pertandingan terakhir kita hanya bisa mencetak satu gol dan satu gol itu juga berasal dari titik penalti nah itu sangat-sangat mengecewakan khususnya striker kita bagaimana setim, sekelas, setim PSMS Medan sekelas tim PSMS Medan di dua pertandingan cuma bisa nyetak satu gol dan itu pun melalui titik putih atau titik penalti nah ini kan jadi PR besar bagi coach ya kan untuk meracik reling depan kita itu biar bagaimana tajam kembali di putaran pertama kita udah tajam tapi di putaran kedua ini kita jelas-jelas kayak bapu gitu guys ya macam gak ada semangat khususnya di lini serang kita kayak macam gitu-gitu aja dan terbukti tadi sore Niko Malau itu betul-betul memberikan secerca harapan bagi squad PSMS Medan bagi masa depan PSMS Medan bagaimana ia sangat tajam di lini depan memang ia tipikal striker-striker kayak Injagi kalau aku lihat kawan-kawannya bukan apa-apa dia itu tidak banyak gocek tidak banyak ya sprint tidak banyak apa tapi ia tahu posisi seakan-akan bola itu yang mengejar dia bagaimana tidak kita bilang lagi bayangkan di mana bola disitu ada dia di mana dia disitu ada bola itu yang aku lihat di pertandingan Sri Jaya melawan PSMS tadi guys bayangkan di gol pertama lihat kita lihat di gol pertama itu itu kalau memang bukan karena insting daripada striker pasti itu hanya akan dipelototin saja guys tapi lihat di gol pertama yang hasil sontekan daripada si Isan ya namun membentur pemain belakang daripada Sri Jaya kemudian membentur Mr. Gawang dan disitu padahal sudah direbut oleh back Sri Jaya yang bernama Pajar padahal Pajar itu badannya posturnya itu sangat besar guys Pajar dapat bola ia ingin melakukan clearance ia ingin dia mau menyapu bola mau membuang bola tapi lihat bagaimana cerdiknya seorang Niko Malau bagaimana ketajaman daripada striker kita ini yang bernama Niko Malau ia langsung men-tackle dalam artian dia ingin meng-clearance juga bayangkan dia mau back Sri Jaya mau clearance tapi dia juga ingin clearance bedanya Niko Malau clearance ingin clearance bola masuk ke dalam gawang dan terbukti ia men-tackle bola itu ia merebut bola itu menjatuhkan badan sehingga bola sehingga kakinya luan mendapatkan bola dan berhasil memasukkan bola masuk ke dalam gawang dan disitu tidak terjadi pelanggaran karena apa? karena yang Niko Malau rebut disitu bola bukan kaki daripada pemain Sri Jaya yang bernama Fajar dan terbukti satu sama disitu membangkitkan apa ya mental daripada pemain PSMS terbukti selebrasi dia lihat selebrasi daripada Niko Malau di gol pertama ia seakan-akan membusukkan dada menunjukkan bahwa saatnya ia masih punya skill untuk mencetak gol ia masih ada dia masih punya kemampuan untuk mencetak gol dan ia masih tajam dan itu juga menunjukkan kepada seluruh pemain PSMS Medan ayo kita mesti berjuang dan kita mesti lolos ke wabak 12 besar dan terbukti dengan mentalitas yang ia miliki PSMS Medan bisa menyamakan kedudukan untuk membangkitkan lagi mental PSMS yang sempat down gara-gara ketinggalan 1-0 kita gak kebayang kalau misalnya di posisi itu adalah Josef Valencia guys bayangkan misalnya Josef Valencia yang malas-malas yang ngejar bola jemput bola juga malas tapi Niko Malau jemput bola ngejar bola gak ada capeknya padahal Niko Malau ini pemain yang sudah tua guys pemain yang sudah berusia lah kita bilang memang tidak tua-tua kali tapi sudah berusia untuk dibanding pemain-pemain yang lainnya tapi kerja kerasnya daya juangnya etos kerjanya itu melebihi daripada pemain-pemain seusianya atau bahkan di bawahnya lihat itu gila itu memang kalau misalnya Niko Malau ini melihat menggambarkan sosok dia ketika masih muda dulu ketika masih memperkuat PSMS Merian juga guys itu gol-gol Niko Malau itulah gol-gol striker man of target itulah gol-gol yang sering kita dambah-dambahkan yang mana ngotot main gejar kemanapun bola dan masuk agak keras dikit masuk dan terbukti satu sama dan lihat guys di gol kedua juga wah ini memang betul-betul gol injagi banget guys bisa kita bayangkan disitu Isan Chan menendang ya Isan Chan menendang kena tiang masuk ke dalam dan keluar lagi padahal itu sebenarnya sudah gol ya kalau misalnya sudah ada far atau jam tangan wasit itu itu pasti sudah jadi bunyik dan itu pasti sudah lewat tiga garis dan pasti sudah jadi gol tapi untung lagi-lagi kita diselamatkan oleh striker striker kawakan kita striker senior kita yaitu Niko Malau Niko Malau betul-betul menunjukkan kelasnya sebagai striker kelas atas sebenarnya Niko Malau bagaimana itu gol-gol yang mana dia sudah ketinggalan satu langkah daripada Fajar lagi-lagi Fajar back siri jaya memang mesti kita akui Fajar juga lagi underperform ya back siri jaya ini tidak sebagaimana biasanya ia sangat lembek sangat telat untuk meng-cover atau menutupi pergerakan daripada Niko Malau bahkan Niko Malau yang satu langkah telat di belakangnya itu bisa merebut bola itu bahkan menyontek bola itu sehingga bola itu masuk ke dalam gawang dan disitu Fajar juga kalah bodi padahal postur Fajar Fajar itu sangat besar lebih besar ketimbang Niko Malau tapi itulah hebatnya Niko Malau membuktikan meskipun postur kalah tapi semangat dan daya juang bahkan kerja keras dan mental tidak boleh kalah dan terbukti bola liar berhasil ia curi dan ia sontekkan masuk ke dalam gawang yang sudah tidak dijaga lagi oleh keeper seru jaya itu Rudi nah disitu skor menjadi dua sama dan lihat proses terjadinya gol ia tidak meskipun tanpa peluang dalam artian meskipun tanpa ada umpan-umpan manis yang jatuh kepada di kaki atau di kepalanya tapi Niko Malau sendirilah yang mencari peluang itu Niko Malau sendirilah yang merebut peluang itu menciptakan peluang itu sehingga terjadi sebuah gol bayangkan itu bukanlah bukanlah umpan asli gol pertama gol kedua itu bukan berawal dari umpan manja bukan berawal dari build up serangan yang memang mengarah ke dia tapi itu merupakan hasil reflection daripada tiang gawang dua-duanya itu adalah hasil dari pantulan daripada mister gawang gol pertama mister gawang sebelah kanan gol kedua mister gawang dari sebelah atas walaupun seharus sudah gol tapi lihat kalau misalnya kita itu tadi udah komen luang itu terhadap gol-gol ngotot luang tanpa memanfaatkan peluang selanjutnya pasti itu tidak akan menjadi gol tapi lihat bagaimana Niko Malau selagi ada peluang ngotot aja gol aja sebagai jaga-jaga apabila itu tidak terjadi gol yang tendangan Ishan Chan dan terbukti tidak terjadi gol tidak dianggap sah tapi dia hadir disitu untuk mencontek bola sehingga bisa mengkonversi peluang manja peluang emas itu menjadi gol aku gak yakin kalau misalnya itu striker-striker lain bisa menjadi gol itu peluang tersebut tapi Niko Malau berhasil membuktikan ia masih mempunyai kemampuan ia masih berkelas ia masih mempunyai ketajaman ia juga masih ada masih bisa dibutuhkan masih bisa berkontribusi untuk klub PSMS Medan dan aku bisa bilang untuk pertandingan selanjutnya Niko Malau juga harus ya starting line up kalau aku lihat dia ini betul-betul lagi on fire banget kalau tak salah di pertandingan sebelumnya kan melawan Sriwijaya di pertandingan di pertandingan sebelumnya juga yang ketika bermain ditelah dan melawan Sriwijaya Niko Malau juga mencetak gol melalui pemain pengganti ya kan itu dia mencetak gol juga dan itu dia menunjukkan kelasnya disitu ia mendapatkan sekali peluang dan langsung jadi gol nah striker-striker ini yang kita butuhkan tidak butuh banyak peluang tapi bisa mencetak gol kebanyakan kita akhir-akhir ini kita terlalu banyak peluang tapi sulit untuk meraih gol sulit sekali untuk mencetak gol dan terbukti kita ketajaman kita sangat kurang dibanding striker-striker seri striker daripada Semen Padang dan Persiraja Banda Acoy yang mana mereka bisa menang besar dan kita belum pernah bisa menang besar paling banyak itu kita itu bisa mencetak dua gol ya kalau aku tak salah ya apakah pernah kita mencetak tiga gol oh pernah ketika melawan PSD Sdeli Serdang nah itu pun hanya sekali ya kan jarang kita punya cetak paling mantok itu dua tiga tiga lah paling mantok dua dua atau satu satu bahkan kosong-kosong nah jadi pesan aku kalau misalnya aku jadi manajer aku akan menurunkan Niko Malau lagi untuk jadi starting line up betul-betul dia mau jadi starting line up mau jadi pemain pengganti selalu memberikan yang terbaik dan itu bernama Niko Malau gak ada capeknya nih beliau nih respect untuk Niko Malau Niko Malau is better than Josef Valencia but for you Valencia untuk kamu Valencia you must show yourself you must show your capability that you are our top scorer that you are our main goal that you are our ya our attack our attacker our striker that really really sharp in front of the in front of apa namanya gawang ya in front of the goal ya nah pokoknya itulah pokoknya Niko Malau thank you Josef Valencia improve lagi semangat biar bisa cetak lagi cetak gue lagi kayaknya perlu nih kita duit ya Niko Malau dengan Josef Valencia ya oh iya itu aja deh oke thank you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.